Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maman ADJ Channel Tubas Terima kasih masih terus menyaksikan Maman ADJ Channel Super bangga ya teman-teman Kita tinggal di Indonesia Tanaman begitu mudah tumbuh Mudah subur ya teman-teman Contohnya ini tanaman ubi Dan tanaman ubi Kali ini kita akan jadikan sebagai bahan pupuk organik cair Sebanyak 12 kg Dan sedikit air kelapa Silahkan ganti dengan air hujan Kalau tidak ada air kelapa ya teman-teman Nah untuk bahannya sederhana teman-teman ya Cuma 2 bahan ini saja ya Air kelapa dan ubi Dan ini tambahannya ya Yakul Ini sebagai dekomposer Kalau misalkan tidak ada yakul Bisa diganti dengan pupuk organik cair Atau M4 atau M21 ya teman-teman Nah untuk yang ini ya Jakaba ini Ini hanya opsi saja Kalau teman-teman tidak punya ini Tidak masalah tidak ikut ya teman-teman Dan bisa diganti dengan trichoderma Nah untuk roti ini Ini sebagai sumber ragi ya teman-teman Dan juga di dalam roti ini Tentu ada gandumnya teman-teman ya Jadi ini bagus juga untuk membuat pupuk organik cair Dan kebetulan di warung lagi kosong teman-teman Tidak ada gula aren ya Jadi admin gunakan gula pasir untuk pembuatan pupuk kali ini Nah teman-teman semua kita butuh alat ya teman-teman Dan gayung untuk menggabungkan roti yakul dan gula disini teman-teman ya Oke teman-teman Kita langsung saja ke proses pencacahan Ya kita menggunakan talenan Ya seperti inilah kurang lebih teman-teman ya Kita cacah halus Untuk ubinya Nah teman-teman semua Kalau misalkan teman-teman sayang menggunakan ubinya Bisa teman-teman menggunakan kulitnya saja Misalkan teman-teman tidak mau menggunakan Bahan ini boleh diganti dengan ketela rambat ya Ubi ketela rambat Atau dengan ubi talas teman-teman ya Atau mungkin teman-teman tidak mau menggunakan bahan makanan Bisa teman-teman ganti dengan bonggol pisang ya Ini hanya opsi saja kebetulan admin punya singkong Yang sudah umurnya kadar luarsa Kalaupun kita konsumsi rasanya juga sudah kurang enak ya teman-teman Makanya pada video kali ini admin akan jadikan sebagai Bahan pupuk organik cair saja Dan ini 38% nya adalah karbohidrat ya Pada ubi atau pada umbi dari ketela pohon Kita cacah halus ya teman-teman Sampai semuanya selesai Ya setelah selesai dicacah Kita masukkan ke dalam ember Ini ember cat ya teman-teman Bekas cat itu 25 kg Kita masukkan semua Ubi nya ya Ubi singkong nya kita masukkan semua ke sini Sekali lagi ini hanya opsi Kalau misalkan tidak mau menggunakan ini Bisa diganti dengan yang lain Bisa diganti dengan redak juga teman-teman ya Asal mengandung karbohidrat Oke teman-teman setelah masuk ke dalam ember Kita siapkan yang selanjutnya teman-teman ya Yaitu kita campurkan gula pasir bersama yakul dan jakabak teman-teman ya Nah untuk yang pertama gula pasirnya kita masukkan ke dalam gayung teman-teman ya Dan kita isi sedikit air kelapa Nah teman-teman semua kalau teman-teman tidak punya air kelapa Ini bisa diganti dengan air biasa kok ya teman-teman ya Air sumur, air sungai, air kolam juga bisa ya teman-teman Bahkan air hujan juga boleh teman-teman ya Nah untuk selanjutnya kita masukkan rotinya Nah kalau misalkan teman-teman tidak mau menggunakan roti tidak masalah Tapi usahakan gunakanlah sedikit ragi ya teman-teman ya Atau pernipan Untuk mempercepat proses fermentasi nanti ya teman-teman ya Nah untuk selanjutnya kita masukkan yakul ya Untuk teman-teman yang kreatif menulis Untuk bahannya admin ulangi ya teman-teman Ubi singkong 12 kg Air kelapa 8 liter Yakul 2 botol Roti 1 biji harga Rp. 1.000 ya teman-teman Yakul 2 Rp. 4.000 Roti 1 Rp. 1.000 jadi Rp. 5.000 Dan gula pasir 1 per 4 Rp. 4.000 Jadi totalnya Rp. 9.000 untuk modal pembuatan pupuk kali ini Nah ini jakabak ini Kalau teman-teman tidak punya jakabak Tidak masuk juga tidak masalah teman-teman ya Ini hanya opsi saja dan ini keberuntungan Bagi teman-teman yang sudah punya jakabak Buatlah jakabak F2 Dengan cara ini ya teman-teman ya Nanti kualitas pupuk kita nanti Akan super dahsyat teman-teman ya Karena jakabaknya kita fermentasi ulang Dengan ditambahkan Ubi singkong teman-teman ya Nah makanya tadi Seandainya saja ada gula aren Ini pakai gula aren lebih joss teman-teman ya Cuma lah sayangnya di warung lagi kosong semua Tadi admin beli Tidak ada ya adanya gula pasir ya sudah tidak apa-apa Nah teman-teman ya itu Untuk resep kali ini Untuk teman-teman yang kreatif ya Gula arennya 1.4 Yakulnya 2 botol Lalu roti 1 Air kelapa 8 liter Dan ubi 12 kilo Untuk jakabannya sekitar 1 kilogram Kalau ditimbang teman-teman ya Nah kita masukkan jakabannya Kedalam air kelapa 8 liter Tapi kalau misalkan teman-teman Gunakan 10 liter juga tidak masalah teman-teman ya Asal ember catnya nanti Tidak terlalu penuh saja Ya teman-teman Oke teman-teman Admin kembali ingatkan Kalau misalkan teman-teman tidak punya jakabak Tidak masalah Jakabak tidak masuk Teman-teman cukup mencampurkan Ini saja Yakul 2 botol Dan gula tadi Dan roti ya teman-teman Itu sudah cukup ya Untuk mempermentasi Air kelapa dan Ubi ya teman-teman Ini nanti fungsinya Untuk memperbanyak umbi Ya teman-teman Misalkan teman-teman Menanam tanaman yang sifatnya umbi-umbian Ini cocok sekali teman-teman ya Misalkan teman-teman Mau menanam apapun ya Misalkan pengen tanamannya itu Akarnya itu pengen cepat berkembang Bisa aplikasi Pupuk ini teman-teman ya Nah Kita masukkan Air kelapa Yang sudah dicampur dengan jakabak tadi Kita masukkan Dan juga sudah dicampur dengan Yakul Roti Dan gula pasir Teman-teman ya Nah untuk Fermentasinya teman-teman Ini sebetulnya 15 hari Sudah bisa diaplikasikan Teman-teman ya Tapi untuk hasil terbaik Karena ini menggunakan jakabak Siapa tahu aja teman-teman Punya jakabak juga Dan Pas prakteknya ini Sama seperti video ini Teman-teman sabar Menunggu 30 hari Karena nanti Setelah 30 hari ini Kalau kita beruntung Nanti jakabak ini akan tumbuh Berkembang pesat teman-teman ya Pada ember ini Dan ini Kualitasnya nanti akan Joss sekali Nah sekarang Kita tinggal berbicara dosis Teman-teman ya Nah untuk dosis Teman-teman Eksperimenkan ya Yang pertama Eksperimenkan dulu Kocor itu 200 ml Per 10 liter air Lalu per pohonnya 200 ml Dan eksperimenkan juga Kalau spray 100 ml Ya teman-teman Bertengki Oke teman-teman Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam hijau Terima kasih Terima kasih.